Sementara itu 23 rumah warga di Sumedang Jawa para terpaksa harus dikosongkan. Pengosongan rumah warga tersebut imbas terjadinya pergeseran tanah yang terjadi setelah wilayah Sumedang diguru hujan dengan intensitas tinggi. Seperti inilah kondisi rumah warga di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Rumah warga mengalami retak-retak imbas pergeseran tanah. Keretakan tampak pada dinding dan lantai rumah warga yang diperkirakan mencapai 10 hingga 15 cm. Menurut keterangan pemilik rumah Soherman, awal kejadian rumah warga retak di daerah tersebut karena diguyur hujan deras sehingga menyebabkan pergeseran tanah. Untuk sementara dirinya mengungsi ke Balai Desa Tanjung Wangi, karena dikhawatirkan masih akan terjadi pergeseran tanah susulan. Pasir hujan gede, yang di bawah longsor ini ketarik, ikut yang di bawah juga sama yang di rumah yang di bawah itu. Terjadian yang begini sering nggak Pak? Baru-baru inilah, kalau ngelihat kondisi kayak gini ya udah nggak bisa lagi ditempatin. Sekarang longsor kemana Pak? Ya kalau sekarang di alokasi ke desa dulu, di Gor, sama ya kita nurutin aja dulu pemerintah gitu kan, ada yang sama keluarganya gitu. Sementara itu menurut Pusdalops BPBD Sumedang Ruli, hasil asesmen di lokasi, pihaknya menyarankan agar 23 rumah yang mengalami pergeseran tanah segera dikosongkan. Akibat pergeseran tanah tersebut, 14 rumah mengalami rusak parah, 2 rumah rusak ringan, dan 7 rumah lainnya terancam, dengan total keseluruhan 69 jiwa. Geseran tanah berasal dari pertama karena dikarenakan curah hujan subtinggi, dilanjutkan dengan mulai ada retakan yang dirasakan, apa yang dilihat, terlihat. Yang kedua dan selanjutnya mulai ada pergerakan dirasakan oleh warga, sehingga mereka merasa panik, dan akhirnya berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Yang terdampak di sini ada 23 rumah, 23 rumah itu terjadi 23 kakak, ada pun 69 jiwa keseluruhannya. Rusak berat ada 14 rumah, rusak ringan ada 2, dan 7 terancam. 15 kakak diungsikan di balai desa, daulah desa, 6 kakak di rumah warga, yang 2 lagi diungsikan ke rumah saudara yang berada di luar wilayah keseluruhan desa Tanjungwangi ini. Masyarakat yang terdampak saat ini ada 15 kepala keluarga dan mengungsi di balai desa Tanjungwangi, dan sebagiannya tinggal dengan kerabat. Terkait pergeseran tanah, pihak BPBD melakukan kerjasama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian SDM untuk tindak lanjut ke depannya. Warga berharap pemerintah secepatnya menyediakan tempat relokasi bagi warga yang terkena pergeseran tanah.